Ini motivasinya apa nih? Uang, bisnis, kontrol, apa? Endingnya total kontrol. Endingnya ya. Total kontrol itu in sense dalam... Dalam segala aspek kehidupan. Oke. Ini total kontrol. Tetapi bagi mereka yang menjadi pelaksananya, hanya melihat keuntungan ekonomi. Kita kan kalau ngomong begini, waduh kalau begitu terancam sekali hidup kita. Memang iya? Iya kan? Not only kita, tapi juga bangsa kita kan? Pasti. Makanya saya katakan, ini adalah tidak hanya pembicaraan soal person, soal General Dharma atau Refri Harun. Tapi ini pembicaraan tentang national security atau... Betul. National interest. Kan harusnya mereka punya interest. Karena ini terkait dengan keamanan. Harusnya. 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 Mereka punya interest. Tapi yang lain interestnya. Luit. General kan general aktif. General tiga. So what gitu loh. Iya. Dan saya sudah mengajukan pengunduran diri. Tiga. Buong. Terima kasih telah menonton 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 Kenapa buat mereka jiwa yang lebih perlu Kenapa Karena jiwa ini yang miliknya Tuhan Pengertian jiwa itu As simple as that bahwa Kalau saya mau mengakhiri Itu bisa segera Atau mengubah orang Mengubah karakter Apa-apa misalnya Pak Tubuh Bapak ini hanya tempat Adanya jiwa Kalau Tuhan sudah panggil jiwanya Sudah kembali Nah itu yang mau dia ubah Tubuh Bapak akan mengikuti Isi jiwa Bapak Bapak takut Mukanya pasti beda Bapak stres Happy Nah jiwa itu Pak Itu yang akan mereka kontrol Baik Frekuensi Makanya kenapa ada Kalibrator In vitro Supaya nanti bisa di setel Pakai frekuensi Ya I know Artinya Kontrol itu bukan lagi Soal bicara hidup dan mati Tapi bicara mengenai Even Anda hidup pun Tapi Anda seperti benda mati Bisa di Betul Benda mati Artinya apa Dia sudah tidak Sebenarnya tidak ada gunanya juga hidup Dia tidak independen lagi terhadap Dirinya sendiri Artinya apa Dia sudah menyerahkan dia punya Jiwa Untuk dikuasai oleh iblis Karena apa Nanti jebakannya adalah persyaratan Persyaratan isi perut Hmm Mau ini Mau kerja Mau ini Nah orang terjebak Habis bagaimana lagi Nah ini adalah Kemarin aja Kalau kita gak bisa masuk mal aja Pusing kepala gitu Kan hebat Iya Karena Sorry Karena ketergantungan Itu yang mereka ciptakan dulu Comfort zone Begitu sudah comfort zone Bapak gak mau keluar Ayo Lu boleh masuk lagi Oke Syaratnya ini Kita di jebak ke masyarat Hmm Nah ini adalah Fase akhir dari akhir jaman Pak Karena Bapak suka bicara keimanan Saya challenge juga Bapak Ini adalah fase akhir Sampai jumpa di video Selamat menikmati 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 Iya ini kan artinya kan kalau misalnya dibiarkan begini Ini bahaya sekali kita kan Sangat bahaya pak Karena selama ini program-program yang dilakukan Di bangsa ini Adalah program yang bukan genuine Hasil pemikiran anak bangsa Tapi tailor made Dibuat, didesain dari Entah dari mana Bukan di endorse pak Bapak tau di endorse kan Disuruh lakukan, ini duitnya Itulah yang dana-dana yang kita bilang Oh pinjaman negara apa segala macam Itu pak, lakukan ini, ini duitnya Lo mau makan, boleh Tapi cantik-cantik aja mainnya Iya, iya, iya Tapi ada pengawasnya Pengawasnya ada yang mengawasi keuangan tau kan Disitu kuncinya Untuk mengetahui ini dicapai-capa apa enggak Iya, iya Dan itu bisa diangkat kembali ketika Si pemegang yang memainkan yang kemarin itu Pemainkan anggaran itu Mulai tidak nurut Oke Eh buka-buka-buka Oke Jadi ini baik desain semua Jadi banyak orang terjebak dengan sistem Kapitalis Diizinkan Tetapi nanti akan dipermalukan oleh sistem Oke Termasuk adanya kayak KPK Ada bla 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 Ini yang ada huruf K KPI KPI Mana urusan di televisi sekarang yang bermoral Hmm Itu mereka punya konsep pak Jenderal Ini sudah disampaikan kemana aja Atau public aja Publicly aja Siapa yang mau denger pak Karena ini apa Kalau bahasa jawanya Pocoe Oke Kudu Harus Bahkan podcast ini ngeri-ngeri sedap Karena ada International rules dan lain sebagainya Yang kadang-kadang tiba-tiba Ya itulah karena apa Bapak peduli dengan monetisnya Iya Iya Dia kunci kita disitu Makanya sistem dari dulu Kita disuruh kejar uang Iya Iya Kita ini diciptakan Bukan not only monetize But also this bin This vehicle Iya Kita tahu kan Tahu So if vehicle close And then we have no No access ya No access Iya Oke Oke Tapi kan kalau lidah ini jadi keluh kan susah juga Iya Iya Sementara belum tentu pak Refi Minggu depan masih hidup Iya Iya Oke Oke Ada pepat yang mengatakan Sampaikanlah kebenaran Oh satu ayat Oh walaupun supaya tanggung Walaupun bumi Iya Walaupun langit akan runtuh I know Katanya begitu Berikan undang-undang yang buruk Tapi saya kasih orangnya Iya Maka di tangan orang yang baik Iya Undang-undang itu akan berjalan dengan baik Iya Jadi ini biarin aja Kembali lagi pak Tergantung pemimpinnya Nah Masuk kita itu bareng Oke Tergantung pemimpinnya Tergantung pak Oke Bapak bikin Bapak Pak General Menantang saya Lalu saya switch Kalau begitu Ya terserah Sekarang Begini ya Let's say The coming year There will be Presidential election Kaitkan dengan undang-undang kesehatan Apa yang Bapak maui Cabut Artinya Ya cabut Artinya Artinya Buat komitmen Bahwa undang-undang yang ini Khususnya ini dulu ya Iya Nanti yang lain berikutnya Ini cabut Artinya Artinya Kalau beliau Kalau ini dicabut Maka Saya yakin Banyak yang akan terselamatkan Dan akan senang Dan Bapak tahu Konsekuensinya Kalau orang sudah senang kan Iya Ya sudah Oke Oke Artinya kan Kita kan bicara mengenai Sebuah kondisi Ketika orang belum terpilih dong Iya Kalau sudah terpilih kan bisa aja Dia bilang enggak Tapi paling tidak Sebelum dia terpilih saat ini Bapak dan orang yang sepemahaman akan mengatakan Saya akan endorse Pakai lagi bahasa endorse Kandidat yang berani mengatakan cabut ini Iya Siapapun dia Siapapun dia Siapapun dia Iya Karena saya memperjuangkan urusan kemanusiaan pak Oke Ya jadi Bukan urusan siapa yang menang Siapa yang menang Enggak penting Enggak penting Siapapun dia Ini yang penting Iya Dia mau selamatkan Kalau memang dia berakhlak Oke Dia beradab Selamatkan bangsa ini Oke Dan cabut undang-undang ini So far saya tidak melihat ada pembicaraan itu diantara kandidat Memang tidak ada Belum ada Belum ada Ya Mudah-mudahan Ada upaya untuk 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 Bapak misalnya menyampaikan informasi ini ke kandidat Saya ini siapa pak Loh kan bisa aja Saya Waduh Saya ini siapa pak Komjen bintang dunia Di rumah sendiri itu enggak ada artinya pak Ya justru kadang-kadang nabi kan begitu kan Di rumah sendiri enggak diakui Tapi di luar diakui Berarti anak ilang Anak ilang Oke Tapi intinya kan Pak General mengatakan bahwa Ini belum diketahui oleh 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 Kandidat Bisa jadi Dia tidak Nothing Ini memang Kebetulan yang baca detail baru saya pak I see Sejak disahkan di DPR Iya Saya langsung baca semua Makanya saya tahu Ada 474 79 ayat Sekarang jadi 458 ayat doang Iya Saya baca Pasal-pasalnya Masal-pasalnya Berubah-rubah Ada sedikit berubah Nah Ada satu lagi yang saya lalu sampaikan tadi Iya Ada namanya metode paliatif Jadi Upaya kesehatan itu Ada yang namanya Promotif Iya Itu kayak sosialisasi Iya Preventif Preventif Pencintaan Kuratif Kuratif Rehabilitatif Oke Dan satu lagi Paliatif Paliatif atau Paliatif Paliatif Apa itu Belum tahu kan Belum tahu Keren Apa Ujung-ujungnya bisa suntik mati bos Oke Jadi Euthanasia Jadi kalau Ya itu istilah ininya Iya Bahasanya ini halus Oke Tapi saya duga kesana Jadi seseorang yang tidak Lagi dapat disembuhkan Secara medis Iya Maka Harus dijamin Hidup Kualitas hidupnya Dia Nyaman Menghadapi ke Matian Matian Apa coba Iya pengakuan untuk Suntik mati tadi ya Iya saya Dia memang belum Cuman apa Ya mungkin Selalu memberikan Choice Tapi choice nya itu Dia bisa Minta mati Lupa Atau lupa Kalau sakit Hilang rasa sakit Atau hilang rasa Yang lain-lain Oke Oke Jadi Begitu ya Para kandidat Dan Tim suksesnya Bertemu lah Dengan Jenderal Komjen Dharma Pong Rekun Untuk bicara Undang-undang Kesehatan Karena Artinya Ini undang-undang Berbahaya ya Menurut Sangat Bukan Sangat Berbahaya Beri